Warga desa Dharma, keradenan kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas pada musim kemarau ini mulai mengalami krisis air bersih. Sumur dan sumber mata air yang ada di desa mulai mengering hingga warga terpaksa membuat sumur mini yang dibuat di pinggir sungai Tajum. Warga membuat sumur mini sedalam 30 cm dengan memanfaatkan surutan aliran sungai Tajum untuk memperoleh kebutuhan air bersih. Belik atau sumur mini ini sengaja dibuat oleh warga karena tidak ada pilihan lain untuk memperoleh sumber air bersih. Memperoleh air bersih dari aliran sungai kering tidak mudah karena warga harus mengalami pinggiran sungai dan menunggu air keruh mengendap. Saat kondisi air mulai jernih, warga baru mengambil air menggunakan gayung untuk memasukkan ember untuk dibawa ke rumah. Aktivitas warga mengambil air dari berdasar sungai Tajum ini sudah cukup lama terjadi, terutama setelah memasuki musim kemarau. Saat musim kemarau, kondisi air sumur warga selalu surut dan keruh akibat endapan kapur serta dibarengi kondisi sumur yang kotor. Kondisi air, pakai air. Jadi Bapak itu karena di atas tidak ada air Pak ya? Ya pas-pasan lah buat apa ya, buat di rumah kan ada bagian sebesar, alat-alat makan itu kan ada. Maksudnya sudah? Sudah tidak ada air Pak di atasnya? Semerang lah khawatir, tidak bisa. Tidak bisa. Masalah. Rebutan, tidak mau rebutan kan. Kami kan perlu wasa, puas. Warga berharap kepada pemerintah daerah dan dermawan memberikan bantuan dan mengirim air bersih ke daerahnya. Dari Banyumas, Saladin Ayubi, Ainews, melaporkan.